Intro Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Han Hyo Ju, siapa yang tak kenal aktris cantik yang satu ini ya? Yap, ia adalah seorang aktris cantik kelahiran 1987 yang sukses meramaikan industri perfilman Korea Ia pertama kali menerima peran untuk berakting di sitkom MBC Nonstop 5 dan film My Boss, My Teacher Berkait kemampuan dan kerja kerasnya, kini Han Hyo Ju telah berhasil membintangi banyak drama dan juga film layar lebar Oke, biar kalian makin antusias, berikut UBR Enthusiast telah merangkum Inilah film Korea terbaik Han Hyo Ju, versi UBR Enthusiast 11. Golden Slumber Diadaptasi dari novel Jepang berjudul yang sama Film ini bercerita tentang Gun Woo, seorang kurir yang jujur dan pekerja keras Bahkan ia diberi model Citizen Award karena menyelamatkan seorang penyanyi dari sebuah insiden perampokan Suatu hari, dia harus terseret ke dalam konspirasi kelas atas sampai dituduh melakukan pembunuhan calon presiden Padahal itu adalah rencana agen pemerintahan untuk membuatnya jadi tersangka utama Tapi Gun Woo tak mudah menyerah, dengan kepolosan dan sifat baiknya Ia kabur dan mencari bantuan untuk membersihkan namanya Dari situlah petualangannya mencari keadilan pun dimulai 10. Right Away Film ini menceritakan kisah pahitnya keluarga Imha Jong Seorang gadis yang baru saja menjadi mahasiswi tahun pertama Ia harus tinggal dengan seorang ayah pemabuk dan adik laki-lakinya Sementara ibunya harus pergi untuk selama-lamanya akibat kecanduan alkohol dan kakak sulungnya yang kabur entah kemana Selain itu, Imha Jong sangat tertarik dengan seorang penjaga toko buku bekas bernama Kim Soo Wook Pria misterius dan ketus Namun perlahan-lahan keakraban terjalin di antara mereka Meskipun sebenarnya Kim Soo Wook menyembunyikan fakta dari Imha Jong Yang mungkin akan membuat gadis itu kecewa Film yang tayang tahun 2008 ini juga dibintangi oleh aktor Lee Yong-hun sebagai lawan mainnya Han Yo-ju 9. Sia Sibon Film yang tayang tahun 2015 ini bercerita tentang sebuah grup musik trio Yang beranggotakan Yoon Hyun-ju, Song Chang-sik, dan Oh Gun-te Mereka membuat pertunjukan musik live di sebuah cafe bernama Sia Sibon Ketiga musisi muda tersebut sering berselisih soal musik mereka Hingga suatu hari muncul Min Jae-yong Gadis cantik pemain teater yang bercita-cita menjadi aktris terkenal Yang kemudian menjadi inspirasi bagi ketiganya Ketiganya pun berusaha mendapatkan perhatian Min Jae-yong Namun yang berhasil meluluhkan hatinya adalah Oh Gun-te Saat grup mereka semakin populer dan bersiap untuk memulai debut Rencana tersebut gagal karena Oh Gun-te yang menghilang akibat patah hati Lantaran Jae-yong menerima cinta seorang sutradara terkenal demi mewujudkan mimpinya Aduh sakit 8. Love Lies Film yang bayang tahun 2016 ini berlatar tahun 1940-an Dimana kala itu Korea masih ada di jaman penjajahan Film ini berkisah tentang cinta segitiga yang berisikan pengkhianatan, dendam, rasa cemburu, dan penyesalan Dalam film ini Han Hyo-ju berperan sebagai Jung So-yul Gadis yang bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi Ia bersahabat baik dengan So-yoon-hee yang memiliki impian yang sama dengannya Saat keduanya lulus dari tempat pelatihan Gi-seng dan siap berjuang meraih mimpi Muncullah seorang pria yang kemudian memberi pengaruh besar pada persahabatan mereka Selain Han Hyo-ju, film ini juga dibintangi oleh Yu Yun-suk dan Chun Woo-hee 7. ID. Live Night Diadaptasi dari sebuah cerita pendek dari Jepang Film yang tayang tahun 2006 ini bercerita tentang Bo Gyeong yang suatu hari dikerubungi beberapa pria yang memintanya untuk mengikuti mereka Ternyata gadis ini diminta untuk berpura-pura menjadi wanita lain bernama Myung Yun Untuk menemui seorang pria tua yang sedang sekarat Meski ragu-ragu, Bo Gyeong akhirnya setuju dan dibawa ke sebuah rumah yang terletak di pinggir kota Di sana, ia bertemu dengan keluarga Myung Yun dan meneruskan perannya di depan pria tua Yang ternyata adalah ayah Myung Yun hingga saat terakhirnya 6. Love 9-11 Dalam film yang tayang tahun 2012 ini, Han Hyo-ju berperan sebagai Misu ya, bukan Miso Seorang dokter muda yang diskors karena melakukan sebuah kesalahan Karena itu, ia kemudian ditempatkan sebagai dokter dalam sebuah tim pemadam kebakaran Disanalah dia bertemu dengan Kang Il yang diperankan oleh Gosu Seorang petugas pemadam kebakaran yang sudah kehilangan istrinya Oh, sabar ya Mereka pun harus bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang Masalahnya dengan karakter yang saling bertolak belakang membuat keduanya seringkali bertengkar Meskipun begitu, kedekatan mereka pun mulai terbangun secara perlahan dan mendatangkan perubahan untuk masing-masing 5. Postman to Heaven Bercerita tentang seorang pengantar surat dari surga yang bernama Shin Jae-jun yang diperankan oleh Jae-jung Dan asistennya yang seorang manusia yang bernama Cho Hana yang diperankan oleh Han Hyo-ju Mereka bertemu saat Hana hendak mengirimkan surat kepada kekasihnya yang sudah meninggal Seiring waktu berlalu, mereka pun jatuh cinta Hana yang awalnya murung perlahan kembali ke dirinya yang periang Sayangnya, hal tersebut mendatangkan masalah karena Jae-jun hanya bisa dilihat oleh orang yang menderita Karena kehilangan orang terdekannya Jika perasaan sedih itu hilang, maka orang itu tidak akan bisa melihat Jae-jun lagi Wow, gak apa-apa mbak, asalkan kamu bahagia, apa sih yang gak? 4. Cold Ice Dalam film yang tayang tahun 2013 ini, Han Hyo-ju berperan sebagai agen baru bernama Yoon-ju Yang bekerja di sebuah tim khusus kriminal Ia bergabung dengan tim yang dibentuk detektif Huang karena punya kemampuan mengintai dan mengingat yang luar biasa Mereka bertugas menyelidiki kasus perampokan yang didalangi oleh James Seorang pembunuh berdarah dingin James dan komplotannya selalu memakai topeng, membuatnya sulit teridentifikasi Terlebih lagi, ia juga sangat ahli menyusun rencana sehingga aksi yang ia jalankan selalu sukses Selain dibintangi oleh Han Hyo-ju, film ini juga dibintangi oleh Jung Woo-sung dan Seol Kyung-gu 3. Masquerade Bercerita tentang kisah seorang raja dinasti Joseon bernama Raja Gwang-hei yang jatuh sakit karena diracun Sebelumnya ia telah menyadari bahwa dirinya telah menjadi target pembunuhan Ia pun meminta orang kepercayaannya untuk mencari siapapun yang mirip dengannya Para utusan pun menemukan Ha-sun, seorang pria biasa yang mirip dengan Sang Raja Karena pria ini adalah seorang pelawak, maka ia dapat dengan mudah meniru karakter Sang Raja Ia pun ditunjuk untuk menggantikan peran Raja Gwang-hei Menjalankan peran sebagai raja ternyata tak semudah yang dipikirkan Ha-sun Berulang kali sifat aslinya muncul tanpa ia sadari hingga membuat rakyat dan anggota kerajaan lainnya merasa aneh Hal ini juga membuat para pengkhianat kerajaan mulai mencari cara lain untuk menghancurkan dirinya dan Sang Raja yang asli Film yang dipintangi oleh Lee Byung-hun dan Han Yeo-ju ini tayang pada tahun 2012 2. The Beauty Inside Film ini bercerita tentang Woo Jin Seorang pria yang terkena kutukan sejak ulang tahunnya yang ke-18 Kutukan aneh itu membuat hidupnya sangat sulit Dimana setiap ia bangun tidur, ia akan bangun di tubuh yang berbeda-beda setiap harinya Ia tak bisa memilih akan terbangun dengan tubuh milik siapa Entah itu anak kecil, orang tua, laki-laki maupun perempuan Nah imak bisa gitu ya Rahasia ini hanya diketahui oleh ibu dan sahabatnya Hingga suatu hari Woo Jin bertemu dengan Yee-su Seorang gadis yang membawa pengaruh besar dalam hidupnya Dalam film yang tayang tahun 2015 ini, Han Yeo-ju ditemani aktor Kim Dae-myung sebagai lawan mainnya 1. Always Bercerita tentang seorang petinju bernama Chol Min Yang memilih pensiun dari pekerjaannya tersebut Dan beralih profesi menjadi pekerja serabutan Di tengah kekacauan yang dialami dalam hidupnya Ia bertemu dengan seorang wanita tunanitra bernama Jung Hwa Keduanya pun menjadi dekat Hmm Seiring waktu berjalan, Chol Min mengetahui bahwa penyebab kebutaan Jung Hwa berhubungan dengan dirinya Merasa bersalah, Chol Min berusaha untuk mencari biaya operasi agar Jung Hwa dapat melihat kembali Meskipun jika itu artinya, ia harus menjadi petinju ilegal di Thailand dan mengganti identitas dirinya Ketika kembali ke Korea, Chol Min mengalami kecelakaan Sehingga ia menjadi cacat Wow Sementara Jung Hwa yang sudah bisa melihat berusaha menemukan Chol Min yang telah berganti identitas diri Film yang dibintangi oleh So Ji Sub dan Han Hyo Ju ini tayang pada tahun 2011 lalu Nah, itulah tadi film Korea terbaik Han Hyo Ju versi UBR Enthusiast Like dan share ke teman-teman tersayangu agar mereka juga ikutan tahu update informasi terbaru dari channel ini Thanks berada Terima kasih telah menonton